Boleh tahu ini dengan siapa? Hai, Assalamualaikum kawan Ate Kali ini kawan Ate, sekarang Ate berada di Salasat Itu lokasi tempatnya di Bandung Selatan Mau tahu kan, keselannya bakal kayak gimana ceritanya Dan sekarang Ate kebetulan tidak sendiri Ate bersama teman Ate Ate akan panggil ya Kawan Ate mana? Halo, silakan perkenalkan kalau Ate tidak sendiri di sini Ada Jackie, temennya Ate Subscriber Ate Oh iya, dia sebagai subscriber Ate ya di channel Ate Jawa Sekarang Ate bakal menusuri tempat di sini Mau tahu kan Jajak Ate selanjutnya akan ada apa? Makanya tonton terus dan saksikan terus di channel Youtube Ate nya Mbak Hai orangnya Mbak Nah, sekarang kan kita udah ada di lokasi nih Ate ya Terus kan katanya di sini dulunya bekas tena ayam Terus ada bangunan juga yang katanya punya pemilik dan sebagainya Menurut Ate nih, di sini tuh kira-kira udah mulai Hah, aku takut Naja, silakan Ate jelaskan aja Oke Sebenarnya di tempat manapun juga pasti bakal ada masuk astral ya Apalagi di tempat ini sudah kosong, sudah terbengkala ya Mana ada pohon gede gitu ya di sebelah sana Dan kebetulan kalau kalian yang punya mata batin ataupun Kruate ada yang bisa ngelihat makhluk astral Kebetulan di sana nih belakangan pojok sana tuh ada pocong Dia tuh suka ngegangguin orang kalau ada orang yang lewat sini Dia itu Oh dia bukan-bukan orang sini Dia bukan asli dari orang sini, bukan Dia memang berasal dari jauh Dia hanya suka mengganggu saja Dan dia juga bilang, sini banyak teman-teman saya Ada beberapa kunti Di sana Di sana, deket apa sih, tower ya itu Dan di situ ada kolam Ini tuh kolam kosong yang bener-bener sudah terbengkalai banget ya Dan maksudnya juga kamu pasti lah Dia juga bisa melihat makhluk astral Walaupun memang sama-sama tidak jelas Nah sekarang Ate mau tanya nih Untuk meyakinkan para kawan Ate Ate menanya selain sosok yang Ate bilang itu ada Sebentar ya Nah kawan Ate Memang kebetulan jati ini memang sensitif banget Kamu yang suka usil di sini kan Kawan Ate Ini tuh Kayak sejenis Seluman babi ya Tapi dia berubah-berubah gitu Kadang dia menjadi seluman babi Kadang juga dia Menjadi Makhluk yang sejenis kayak genderwa gitu Nah Kamu udah gak kuat kan dari tadi ya Dari tadi ya Udah gak enak kan Udah gak enak banget dari depan Di pemasuk Kita tuh Ate nanya Biar sahabat Kawan Ate Yakin Kita tuh di sini ada apa sih Yang kita lihat gitu Makanya Ate nanya Selain ada Makhluk Tahan ya Baca-baca Doa-doa Karena memang ini tuh Sensitive banget Sama orang negatif Aku gak tau Ate Kayak ada yang ngeliatin Di celah-celah itu Iya Itu ada cewek Ada cewek Tuh Bisa lah cewek Ada cewek Ada pocong Ada kunti Dan dari 100% 99% Di sini banyak kuntilanak Kalau gak salah Dulu itu Sebentar ya Kawan Ate Terus udah terbantuk Menarawang Kalau gak salah Di sini tuh Ada pohon yang Dulunya Ada pohon Gede banget gitu Gak tau Udah ditebang Udah ditebang Itu tuh Pohon yang paling Tertua ya Kawan Ate Sekarang Ate Berada di lokasi kedua Dan Ate akan mencoba Untuk mediasi Sama makhluk asal Yang disini Dan kebetulan Zaki akan menjadi Mediatornya ya Siap Zaki Siap Ate akan manggil Salah-satu makhluk asal Yang paling Dibilang kuat sih Tidak ya Cuman yang Paling jago lah Di sini Kepala suku lah ya Ate Iya Kepala suku Ini malah Ini malah Dia adalah salah satu Kuntilanak yang paling Tinggi Yang paling besar Di sini Ibu Dari anak-anak Kuntilanak Assalamualaikum Assalamualaikum Boleh tahu ini dengan siapa? Kenapa? Kenapa? Katanya tidak mau ada pencahayaan Sukanya dia yang gelap-gelap Kuntilan sarang saya Biar kata Tanya ya Dengan siapa ini Kuntilan sarang saya Kudu dia Oh Kudu atu Ya Mas Kudu Tidak mau Atum Dia Ate Ate Ngan Sauk Koyong Na Oh Ini Gita Cik Ayah Nau Nau Wah Gitu Ah Ate Pak Nih Gitu Tidak Tidak Ayah Seher Tidak Tidak Maluk Asal Mas Tidak Ketika disebatkan Ate nanya Disini banyak gak sih Maluk asalnya Gitu Dan Ate nanya Pengen tau Ada apa aja sih Maluk asalnya Tidak Muka apa WGTA Niri Tidak 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 pergi dengan tiba-tiba maluk astral yang tadi dan ada beberapa yang pengen masuk karena kebetulan badan nijeki ini tuh memang benar-benar sensitif banget bisa kebilang gampang dirasukin gampang keluar masuk sama yang namanya maluk astral atau cuma mau tunjukkan di sini ada nggak salah satu karuhun ataupun kodang coba tunjukkan sebelah mana tunjukkan aja dengan langsung biar kita ke sana ada salah satu kak atau tuh tadi barusan tuh sel siling memang disini ada salah satu dan bisa kebilang ada beberapa karun atau kodam cuman tidak menetap disini hanya mungkin menghadiri saja selewat semutan sebentar ya kalau nate katanya tangan jaki ke semutan nah kalau nate kita akan keliling-keliling lagi di spot yang lainnya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati